teman-teman pola hidup sehat setiap pagi kita olah nafas dan sambung olahraga dan saya berikan istilah body stretching stretch, menarik menarik tubuh kita tapi semua gerakan sambil water breathing istilah rukas roku itu water breathing olah nafas yang tarik dan lepasnya itu sama tarik pelan-pelan lewat hidung dan buang pelan-pelan lewat hidung juga mulutnya ditutup dipakai buat tersenyum semua gerakan usahakan mulutnya tersenyum kalau lupa ya senyum lagi mulutnya tersenyum semua gerakan tarik nafas, buang nafas jangan ngeden gerakan tertentu yang butuh ngeden tarik nafas, lepas nafas terutama yang sakit pinggang kalau tidak sakit pinggang sebenarnya tidak apa-apa pakai tahan nafasnya tidak apa-apa kita mulai dengan menarik yang paling gampang orang kayak orang mulet orang mulet itu ya kita tarik nafas 8 detik kira-kira tangan di sini tarik ke belakang sampai badannya rasanya tertarik cukup 3-4 kali kalau yang nafasnya pelan-pelan ya 3 kali ya sehatlah kita mulai selamat menikmati selamat menikmati ya cukup hari ini saya tanpa tali jadi teman-teman yang ada tali silahkan pasang talinya lalu angkat kaki pelan-pelan sambil tarik nafas lalu nafasnya habis buang nafas pelan-pelan sambil kaki diturunkan ya lalu ganti kaki sebelahnya yang tidak punya tali ya sama agak pelan-pelan tapi bisa lebih tentok di waktu yang bersamaan boleh kalau mau yang angkat kaki bareng-bareng yang punya sakit pinggang sama jadi di waktu yang bersamaan karena saya tidak pakai tali saya akan angkat kaki dua bersamaan sampai ke belakang tarik nafas kakinya diangkat ke belakang terus nanti kembalinya lepas nafas ya kita mulai silahkan hitung waktu nafasnya masing-masing selamat menikmati selamat menikmati sekarang bagi teman-teman yang belum ini boleh waktu angkat pahanya angkat punggungnya itu dibantu pakai tangan ya jadi kalau mencoba silahkan ya waktu ngangkat pantatnya dibantu pakai tangan lalu kita tahan pakai tangan ya jadi begini ya ditahan ya kalau sudah kakinya digerak-gerakkan tarik nafas buang nafas lari nafas dengan pelan-pelan ya oke kita mulai ya bantu pakai tangan ditahan pakai tangan itu aman ya ya Waktu dah, coba dilubuskan kakinya ke atas Oke Pinggangnya dipakai pakai tangan Luruskan Kita berhenti sebentar untuk satu kali tarik nafas Lepas-nafas Kalau sudah, kakinya turunnya ke arah belakang Dulu kakinya, tapi bahannya ditaruh pelan-pelan Sambil ditahan pakai tangan Ya, berakan baru cukup satu kali saja Ya, dari yang paling aman Sekarang kita pijetin punggung Pengkul dirangkul Goyang kiri, goyang kanan Sambil bernafas Kepala boleh diangkat, boleh tidak Tingginya kepala akan membuat Pulang belakang yang dipijet Ruasnya berbeda Teman-teman bisa merasakan Dan yang mengatur Tingginya kepala saat diangkat Oke, cukup Ya, kita sudah bungkukkan Pulang belakang Gerakan arah disitu Sekarang masih Yang namanya Sekarang gerakannya ini gerakan Bicycle movement Gerakan mengayuk sepeda Tapi sambil tidur Tangan di bawah kepala Lalu waktu tarik nafas Kita angkat kaki Kita angkat kepala Kita gengkul Ketemu Dengan Sikut Lalu kita lepas nafas lagi Pelan-pelan Sampai tangan kita Pas Blek Jadi berarti pas Nafasnya habis Tarik nafas Ganti kaki sebelahnya Kita mulai Sampai tangan kita Sampai tangan kita Oke, kita selesai Sekarang kita ganti gerakan Yang arah Tengkul Yang tidak bisa ikuti gerakan Ya, bisa senang Gerakan yang bisa ikuti Atau yang lain ya Tapi berarti yang bisa Silahkan Ikuti semangkunya Kita Gerakan yang tangan Dan kaki Bersilang Bersilang Tangan kanan ke depan Kaki kiri Ke belakang Ya Kita mulai Tarik nafas Tangan ke depan Kakinya ke belakang Sampai badan Rasanya Kayak Tarik Ya, kita mulai Tangan ke depan Tangan ke depan Tangan ke depan Terima kasih selamat menikmati Oke, sekarang masih posisi yang sama tapi ada keseimbangannya mirip tapi keseimbangan yaitu waktu kita tarik nafas kakinya satu sisi yang sama jadi kalau tangannya kiri kakinya kiri juga mulai ya, tarik nafas tangan kanan, kaki kanan kalau tangan kiri, kaki kiri buang nafas posisi kembali tapi kaki tangannya masuk ke kolom lalu ganti tangan sebelahnya tarik nafas tarik nafasnya kurang-kurang bisa lihat tangannya bisa posisinya lama sampai nafasnya habis lalu buang nafas nah, sekarang kelihatan dari sebasisnya ya sampai kita bungkus lakukan dua tiga kali selamat menikmati Terima kasih. 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 Posisinya kayak orang mau Setelah itu badan diangkat Lalu diem Diemnya seberapa lama? Sekuatnya Kita mulai Bagi yang tidak kuat Jangan dipaksakan Kalau tangan kegel banget Atau pinggang rasanya benar-benar sanggup Ya diturunkan saja Yang kuat Anda merasakan Sampai tubuh bergetar Berbapak perutnya Yang bergetar Otot-otot Maka ditentu Kalau tidak kuat Ya turunkan saja Oke Kalau tangannya kegel Tangannya bisa diluriskan Habis nahan badan tadi Kita luruskan Kita boleh Kita sekarang Kita luruskan Apa Kita Lemaskan tangan dulu Lalu kita posisi Pucing Nanti Nanti Punggungnya Tekuk Kita lemaskan tangan dulu Tarik nafas Kita siap untuk posisi Kucing Tarik nafas Kepala ke depan Atas dikit juga boleh Buang nafas Punggung ditekuk Kayak Kucing Mau Sambil Lepas nafas Tarik nafas Kepala 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 Dengan tarik nafas Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Badan diturunkan, ini buat nahan. Sampai kira-kira ini lurus. Hampir lurus. Lalu tahan, lalu tahan ke depan. Tahan sekuat mungkin. Kalau sudah tidak kuat, tahan rasanya dan jangan sakit, segera naik ke atas. Kaki yang kuat, muda, jiwa muda. Boleh, mau kayak saya, enggak apa-apa juga. Jadi, diulangi lagi penjelasannya. Jangan kosan, buat takutnya ada yang baru, atau lihat rekaman, kalau tidak ditunjukkan. Jadi, kakinya lurus, pantat dimunjurkan, lalu tangannya ke depan. Tahan sekuat mungkin. Satu menit, dua menit, tiga menit, terserah ya. Tapi, ingat berdiri, pantat dimunjurkan. Jangan begini. Nah, ini salah. Lututnya melebih jempol kaki, maka nanti bebannya di luntut, justru luntutnya sakit. Yang kita lakukan ini otot pahar. Kita mulai. Oke. Sampai jumpa. Oke. Cukup satu kali saja. Sekarang kakinya di lemes-lemesin. Kalau mesin-lemesin tapi, masalah ini terat-teratkan bukunya saja, dia lemes. Kalau mau di-stretching lagi ke atas, tidak boleh. Ini ditarik, lalu pinggangnya ditarik lagi setelah tadi kita nge-plank, kita pinggangnya ditarik lagi. Atau kita posisi tarik pinggang, ya sebenarnya kayak senam ya. tapi kebedanya adalah waktu posisi tertentu kayak ditahan. Ditahan posisinya, nafasnya tarik, pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tangan ditinggalkan, Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, kalau yang Anda salah kecepit, tergantung di mana sakitnya. Kalau sakitnya di sini, maka kemungkinan kecepitnya dari belakang, arah sini, maka waktu seperti ini, boleh diem sebentar. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Diamnya, kalau yang sakit pinggang dan pernah di-scanning MRI, jepitnya belakang, maka waktu seperti ini, ditahan. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Jadi, yang ditahan adalah posisinya. Seperti cat pose tadi, waktu kita cat pose, bisa begitu terus, melengkung, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kita akan lakukan, hanya penjelasan saja. Bedanya body stretching dengan olahraga. Kalau olahraga, kita bergerak. Misalnya, satu, dua, tiga, empat. Kalau ini enggak, tarik nafas, buang nafas. Kalau senang, dua, tiga, empat. lehernya sudah umur. Bisa kertek, kertek. Kalau kita enggak, kita tarik nafas, buang nafasnya. Nah, waktu begini, diem aja. Diem, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jadi, kita meng, apa, saya enggak, praktek saya, ngomong aja ya. Jadi, lehernya ditekuk, sebelah. Misalnya, kanan dulu, boleh. Lalu, tarik nafas, lepas nafas, dua kali, tiga kali, balik ke posisi lurus dulu, lalu ganti miring sebelah, sisi satunya lagi, tarik nafas, lepas nafas. Itu, nariknya pelan-pelan, buangnya pelan-pelan, lalu kembali ke posisi tegak. Sama juga, kalau mau atas-bawah, maka, waktu kita lepas nafas, itu tunduk kepala, buang nafas dulu, lalu tarik nafas, kepala diangkat pelan-pelan, menghadap ke atas, sampai nafasnya habis, tariknya, lalu mulai buang nafas lagi, pelan-pelan, kepalanya nunduk ke bawah. Setiap satu gerakan, cukup dua, tiga kali, nanti teman-teman bisa mengulang sendiri, ya kalau body stretching ini, mau pagi boleh, mau sore boleh. Sekarang, saya akan menjawab pertanyaan, eh tunggu sebentar, kita tadi lupa belum yang keseimbangan, ya oke, kita balik lagi ke berdiri, kita akhiri dengan keseimbangan, keseimbangan badan, yaitu posisi pohon, ya posisi pohon, maka, pasang posisi, ini di atasnya tembulung lutut, sebenarnya kalau mau dipertegas, nahannya di atasnya lutut, ya bukan di lututnya, di atasnya lutut, pada posisi dapat, tentangan-tangan, imbang, bawa ke depan, imbang, bawa ke atas, tarik nafas, lepas nafas. dan kemudian, di atas, dan kemudian, oke ganti kaki sebelahnya seimbangan badan untuk keseimbangan otak kiri otak kanan otak depan belakang otak besar otak kecil imbang tangan ke atas tarik nafas pelan-pelan buang nafas pelan-pelan membantu seimbang kalau mata melihat ke satu titik ke depan jangan tutup mata anda akan jatuh kecuali sudah kuat sekali keseimbangannya anda tutup mata pun anda bisa seimbang tapi biasanya kalau tutup mata langsung goyang-goyang menurut bukunya Ted Herman dan Matt Herman yang menulis buku mengenai keseimbangan otak yang saya cuplet juga dalam buku saya yang judulnya maksimalkan otak anda maka keseimbangan badan itu juga untuk keseimbangan otak kayak anak kecil belajar meneliti papan sudah SD naik sepeda ini juga buat orang yang kotaknya imbang akan bertindak dari imigren bertigu maka yang menjadi bertigu ini akan susah kalau sudah bisa begini maka seimbang ya olahraga keseimbangan gunanya macam-macam bisa digugling aja olahraga keseimbangan oke kita selesai hari ini saya rekam yang tanpa tali besok pakai tali direkam juga supaya file-nya tidak sambung dengan olah nafas teman-teman nyarinya gampang ya oke